Halo semuanya, selamat datang di channel kehidupan Apotekar. Di video kali ini, seperti biasa, kita memasuki segmen bermain 3 Observer. Di video kali ini, kurang lebih ini adalah video ke-8 dari game 3 Observer. Oke, kita mulai aja langsung. Terakhir, kita bermain di main building. Kita langsung mulai aja. Oh iya, di sini kita akan menambahin dulu poinnya ya, karena kita make atau sorcerer, jadi kita akan meningkatkan fokus di intelligent. Oke, terakhir di video terakhir kita sudah meningkatkan kelas, mengambil shadow mentor. Jadi, di sini saya akan meningkatkan skill ini, shadow conjuration ini. Ternyata skill ini, di matchnya lumayan cukup besar, jadi saya akan memilih skill ini ya. Kita save di sini. Setelah itu, teman-teman bisa lihat kan di sini ada attribute point. Attribute point ini jumlahnya 0, jadi cara meningkatkan attribute point ini yaitu dengan menggunakan item. Itemnya ini, attribute point. Kalau teman-teman tanya, ini attribute point ini bisa didapatkan di mana? Bisa didapatkan saat event. Di sini ada tulisannya kan event. Jadi, attribute point ini hanya bisa didapatkan lewat event dan didapatkan juga lewat menyelesaikan quest. Kita pake ya, 10.000. Oke, ketika ini point sudah meningkat, di sini kita... Oke, di sini attribute point sudah naik 10.000. Dari sini, kita bisa pakai untuk meningkatkan level skill kita. Contohnya, saya akan meningkatkan ultimate dimension ya. Oke, ini ultimate dimension. Di sini kayaknya bisa naikin point ya. Di sini, kalau kita meningkatkan satu point, dia akan naik ke level 1. Dan maksimalnya bisa 100. Satu level itu dapat meningkatkan dimension 0,5% per levelnya. Jadi, lumayan kan? Kita tingkatkan... Sampai ke... Tekan tingkatnya sampai ke 50. Oke, di level 50 ini dia membutuhkan 1.659 attribute point. Kita save. Lalu kita akan meningkatkan... Ini ya. Eh... Call of darkness. Oke, ini dia. Ini kita tingkatkan juga ke 50 aja. Oke, kalau yang ke 50 kita save. Dimension compression. Disini kita tingkatkan aja semuanya kali ya. Ini hanya 4 level. Langsung maksimal. Dia tingkatkan... Disini kita gak bisa naikin skill ini karena butuh level 350. Dimension compression. Ini ya. Kita tingkatkan juga ini ke 50. 50. Ini dimensi level 5. Kita tingkatkan sama maksimal. Microdimension dupliket. Kita haus level 300.000. Oh, ini portal. 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 Oke, itu save. Sekarang kita ke wizard ya. Ini kita tingkatkan. Ini kita tingkatkan. Ke 50 juga. Atau jangan dulu kali ya. Soalnya atribut poin kita tingkatkan 4.000. Oh, ini kita maksimal yang ini pasif skill. Ini ke 50. Oke, untuk shadow mentor. Kita set di skillnya. Nikodonya 15 Oke kita coba pakai skill ini ya yang terbarunya yaitu Shadow Conjurator Oh 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 Oke Oke Kita lanjutkan ya Kita bisa lebih biasa makan full menyelesaian quest kuning ini atau main quest ke level 400 ke level 400 hai 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 di sini itu musuhnya sakit banget terangannya jadi kita seks lah hati-hati bikinnya hai 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 oke kita coba ini udah di enchant 50 ya Wow katek aduk-aduk 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 kalau magic hai hai dinasnya waduk tapi 2000 kali tetap tanah hai 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 Haps hati-hati guys ini udah sakit banget musuhnya hai 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 kita ikut minjah hijauan ke sini soalnya kita ikut request yang kuning ada di tempat Oke kita ngomong ke sini kita masuk ke sini 2 food kadal has been step, oh kita harus nginjak nginjak untuk teman-teman yang dulu pernah main free of shaper bisa komen juga ya di bawah pengalaman kalian bermain free of shaper yang sudah di upgrade cukup banyak juga disini ini double spot yang sudah saya menjelaskan di video sebelumnya musuhnya ini kuat banget beda sama free of shaper yang biasa sakit banget serangannya oke jangan lupa patungnya dinyalakan nih jadi supaya kita bisa langsung teleport ke tempatnya nfc kalau dulu nfc itu ngasih ini ngasih quest kasih beberapa quest sudah dihilangkan kayaknya saya perlu ke kota dulu sebentar ya kita akan upgrade senjata dulu ya kenapa agur senjata Oke seperti yang kalian lihat karena kita disini seperti speedrun jadi semua senjata yang ada ini equipment yang saya pakai sekarang ini belum mengapur hanya didapat dari kita jalan aja disini kita baru saja mendapatkan staff ya yang magicnya ini lumayan nih jadi kita harus identifikasi dua item ini oke di sini bisa pakai staffnya Aduh tapi ini hanya bisa dipakai level 17 jadi masih belum bisa dipakai oke kita lanjut aja kalau kita belum lanjut kayaknya saya mau beli potion dulu saya mau coba beli jangan lupa Nah, aku. Aku akan terlihat di sini. Aku akan terlihat di sini. Aku akan terlihat di sini. hai 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 oh enggak bisa di solve atau nggak bisa tidak bisa kita buang aja ini kenapa dibuang guys kenapa spot ini dibuang karena pot ini hanya bisa dipakai oleh karakter dibawah 170 karakter yang levelnya dibawah 130 jadi ini udah bisa kita buang aja karena ini hanya ngabis yang terhap negasama kita buang selanjutnya guys gregor ini doang Oke kita lanjutkan ternyata staff ini bisa dipakai hanya di level 170 jadi Oke so 70 terbagi memang Okay, no problem hai 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 abaset untuk teman kesintinya Om Hai 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 kalau masalahnya nggak usah dibaca ya ya desi ini kita lanjut apa hai 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 kita sambil ngeveling aja biar api kesat 70 yo yang skill yang ini satu konjurasi mungkin karena levelnya baru level-nya kalau sudah mungkin jadi ngapal kuat harus agak hati-hati musuhnya sakit bener soalnya pasang hati-hati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!